Kalau enggak yang A, B, C, dan D. Terus dilihat teksnya, terus disamain. Coba sama-sama ya. Number one, cari tahu yang A, B, C, atau D. Kira-kira jawabannya. Gunakan scan-nya. Ada kuncinya ya? Kunci. Ya, benar-benar-benar. Exercise one, D. Iya ya, betul juga ya. Ada jawabannya ya. Oke lah, kalau gitu. Oke. Berarti seandainya tadi enggak di D, jawaban Mbak Santi. Oke. Oke. Tapi mungkin ya, seandainya nih. Ini, enggak ada pertanyaannya. Kebetulan mungkin Mbak Santi langsung nge-catch gitu ya. Nah, tadi kan yang baca adalah saya dan Mbak Yuli. Nah, kita kan juga kadang sudah baca di halaman pertama. Di halaman pertama, let's say lah halaman pertama tadi. Mungkin sampai ke terakhir itu kadang kita lupa nih. Tadi Mbak Yuli jelasin, ya baca yang mana aja ya gitu. Nah, terus pertanyaannya, climate change does not affect global warming but also global gross domestic product. Nah, kalau tadi kita lihat option A, it predicted by 200 and 100. The global blah, 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 ini menunjukkan apa? Nah, coba buka lagi halaman 8.3. Nah, ada tulisannya tuh, it predicted di paragraf 1, 2, 3, 4. It predicted by 2,100 the global atmosphere, simple ratio will have rise in between. Nah, berarti ini dia tidak ada sangkut pautnya dengan not only effect the global warming but also global gross domestic product. Nah, tapi dia disini hanya menjelaskan atau dia menjelaskan bahwa di tahun 2100, dia hanya memprediksi bahwa atmosfer di bumi kita temperaturnya hanya akan meningkat antara 1,4 sampai 5,8. Berarti itu langsung salah gitu ya. Nah, kalau di tahun 2001, the IPCC said that carbon pollution from the burning oil, glass, blah, 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 ini jelasin apa, langsung aja lihat itu ada di tahun in 1001. Jadi, langsung lihat angkanya di paragrafnya. Jadi, kita langsung bisa lihat, terus itu kira-kira menyebutkan apa atau menjelaskan apa gitu. Berarti untuk evaluating the tax, so far oke dong. Langsung bisa nge-catch contohnya kayak Mbak Santi ya. Coba di pertanyaan kedua. In 2001, jangan lihat kuncinya dulu ya tapi. In 2001, the atmospheric level of CO2 reached their highest level in 4200 centuries. Kira-kira ini evidence-nya. Dan di paragraf mana? Paragraf pertama di 8.3. Betul. Oke. Berarti untuk mengevaluating the tax ini untuk menentukan data, menentukan supporting ideanya juga sebenarnya not so difficult. Tapi kalau kita udah in rush, contohnya di ujian misalnya, kan kita berburu dengan waktu, kadang memang agak tergopoh-gopoh gitu ya. Triki. Ya, memang itulah tujuan ujian sih sebenarnya dibuat triki untuk kita menentukan mana yang paling benar diantara yang benar. Namanya disleksia. 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 Contoh orang penyakit disleksia ini, ini mbak si siapa sih? Deddy Korbujer. Deddy Korbujer. Iya. Kalau pernah nonton acara hitam putih. Dia juga disleksia. Soalnya dia kadang baca juga gak bisa bedain sama salah-salah gitu. Dia bacanya apa, tapi yang ditulis apa. Tapi dia yang udah benar-benar disleksia kelas akut, yang dia gak bisa ingat nama orang, kecuali benar-benar yang dia benar-benar dekat gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu sih, kalau kata teman saya, gak terlalu, bukan terlalu not too risky. Gak terlalu yang harus dikhawatirkan, bisa diubah gitu. Maksudnya, bahasa keren dari? Iya. Jadi itu sebenarnya, saya juga baru baca beberapa, satu semester akhir ini deh. Itu, kalau gak salah, kerja otaknya kurang, ya cacat lah kalau bisa dibilang. Ya kasarnya memang cacat. Jadi dia gak bisa bedain, dia ngomong up. Dia menurutnya, menurut kita tuh apa yang kita baca benar, tapi ternyata apa yang tertulis itu beda sama yang kita ucapin. Teman saya bilang gitu. Saya juga gak tahu. Ciri-ciri lainnya juga, kita gak bisa bedain mana kanan, mana kiri. Kalau Mbak Yuli, misalnya ada arah nih, terus teman bilang belok kanan, belok kiri gitu. Tapi... Itu pikun, Mbak. Saya juga gak tahu sih. Atau mungkin sebenarnya dari dulu, Mbak, tapi gak paham karena gak ada yang membenarkan. Saya sering. Bahkan saya aja gak bisa, kalau misalnya jalan gitu kan, kanan soft gitu. Saya gak tahu, saya harus bingkir dulu kanan mana ya, kiri mana ya, gitu malah. Saya juga bisa, saya juga kemarin itu ikut. Soalnya kan kalau hadap kanan, hadap kiri gitu, kita udah tahu. Kalau saya ya. Ya, tapi yang kalau yang saya nih, gak bisa tahu direction. Direction kalau misalnya pergi dan itu di kondisinya, kondisinya gimana ya, impromptu gitu loh tiba-tiba. Nah, itu saya bingung. Misalnya ada mobil nih, kanan soft, kanan soft, awas gitu. Nah, itu langsung saya gak bisa bedain mana kanan. Tapi kalau hadap kanan, gak gitu kan, udah tahu kan. Oh, ini kanan, kanan kesini nih, kesini gitu. Hadap kiri, berarti kiri. Oh, berarti kiri sebelah sini. Langsung ikutin aja. Tapi kalau lagi jalan. Jangan kan lagi jalan deh. Ya, lagi jalan. Kalau enggak, waktu saya kemarin pulang di mobil, ayah saya yang bawa mobil, terus saya yang pegang map. Nah, ngobrol nih, tete-tete. Terus, dimana nih, depan kanan apa kiri? Terus saya maksudnya bilang kanan, tapi saya bilang kiri. Tapi saya yakin banget kok tangan saya ke kanan, tapi saya bilang, ya kiri. Kiri gitu, terus saya berubur ke kiri kan. Wah, bukan kiri, kanan. Tadi katanya kiri, enggak kanan. Terus saya sebenarnya gak tahu, menurut saya biasa aja. Terus pernah sekali sama teman saya pergi, terus dia bilang, soft, kanan-kanan soft gitu. Yaudah, saya ke kiri, teke-teke-teke. Nah, terus dia bilang, kenapa ke kiri? Loh, kan bukannya bilangnya tadi ke situ? Enggak, aku bilang kanan. Terus besoknya dia ngeliat, oke, fix di seleksi ya. Tapi bisa hilang kok, karena itu bukan yang akut. Kayak... Kalau di seleksi ya yang parah banget itu, dia gak bisa bedain mana D, mana B. Gitu, mana M, mana W, mana P, mana... Apa lagi ya temannya? Pokoknya dia kayak terbalik-terbalik. Banyak kok yang di seleksi ya, kayak Walt Disney, dia juga orang yang di seleksi ya. Arbit Einstein juga di seleksi ya. Coba deh dibaca aja. Jadi ngomongin di seleksi ya, kan. Oke ya, bab 8, I think so far oke. Kita lanjut ke modul 9, terus kita jawab pertanyaan yang ada, yang udah dikirim ke grup. Invering by restating some ideas. Banyak cara untuk menyatakan sesuatu, salah satunya adalah dengan cara menggunakan kata atau kalimat lain tanpa ngubah kata. Kadang-kadang seorang penulis mengatakan sesuatu tidak secara eksplisit, melainkan secara implisit. Sebagaimana seorang pembaca Anda harus mengetahui jika hanya ada yang tersurat dalam kalimat yang Anda baca tetapi juga ada yang tersirat. Modul ini membantu Anda bagaimana cara mengetahui apa yang tersirat dalam sebuah kata, kalimat atau paragraf. Tidak ada teori mengenai hal ini, jadi sebaiknya Anda langsung mengerjakan hati-hati yang Anda selamat belajar. Sebelumnya, apa bedanya eksplisit dan implisit? Maksudnya? Kenapa? Kalau eksplisit, sudah benar, cuma terbalik eksplisit. itulah implisit. Yang benar-benar, dia nggak usah bahasa-bahasi gitu, kita udah tahu maksudnya, eh bukan-bukan, bahasa-bahasi itulah dia eksplisit, eksplisitly. Eh, gimana? Udah sehat? Udah. Oh, kemarin belanja ya? Iya. Udah gajian dong. Padahal dia mau minta duit, minjem duit. Itu dia eksplisit. Tapi kalau dia implisit, jelas. Eh, udah gajian ya, boleh pinjem duit dong, gitu. Tapi kalau eksplisit, eksplisitly. Jadi dia tidak tersurat, tapi tersirat. Eh, Mbak Wida udah gajian ya, kenapa mau minjem uang? Kan pasti gitu. Cara bedanya gitu. Pokoknya eksplisit itu, sesuatu yang, ya, memang benar. Nggak ada teori kan mengenai ini. Paling teorinya ya, apa definisi eksplisit dan implisit. Yang Mbak Yuli bilang sebenarnya benar artinya, tapi terbalik. Tersurat dan tersiratnya. Oke, ini ada beberapa. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang implisit, itu dia yang kita udah tahu artinya. Tersurat. Kalau eksplisit, itu yang kita harus mikir lagi. Ini maksudnya apa ya? gitu. Kadang kan memang kadang orang komen sebenarnya bermaksud positif. Tapi kita masih mikir ini benar-benar mau muji atau mau ada sesuatu nih kan. Wah, cantik ya. Kadang kan gitu. Mbak Yuli udah gajian ya. Dua arti kan. Kalau nggak mau pinjam uang, ya nagih utang. Kan gitu. Cieng, udah gajian. Kalau nggak nagih utang, ya minjam duit. Kira-kira gitu loh. Terusnya dia eksplisit. Banyak basa-basi. Banyak basa-basi. Banyak bridging-nya. Banyak opening-nya gitu. Invering the resetting some ideas. Nah, some ideas ini namanya idea gitu ya. Ide. Tapi, kalau yang di-invering, ini maksudnya adalah kita juga harus mengetahui itu satu paragraf atau wacana tersebut itu menjelaskan secara implicit atau eksplisit. Itu maksudnya. Maksudnya di modul 9,2 ini. Nah, jadi, untuk mengetahuinya adalah caranya kita baca dulu semuanya. Begitu. Tapi, saya rasa untuk eksplisit dan implisit nggak terlalu gimana-gimana sih. Itu use your feeling. Jadi, kalau misalnya ada soalnya kayak why is this worrying? Atau what is the purpose of the word questions mark? kayak apa ya, contohnya ya, biar kita meng-avoid membaca ini yang panjang ini. Kita ambil ide-idenya yang terpenting aja. Explicit dan implisit. tadi kita udah bahas tentang pinjam uang dan nagi utang. Itu yang versi konteks kultur Indonesia-nya. Nah, kalau misalnya konteks dari yang bahasa Inggrisnya, saya punya beberapa contoh. Sebentar ya. Aduh, udah saya kembali kan lagi bukunya. Dia lebih kayak, let me give you example. Jadi, ini seorang man ya, man. Excuse me, are you looking for another employee for your restaurant? terus si laupannya, laupan yang punya restorannya bilang, it seems like, it seems like you can, bukan, bukan begitu. Gimana ya? it seems like we still need someone to to help in our kitchen. Oh, really? So, can you tell me what is the what is the blah-blah-blah misalnya si cowoknya? Eh, si man-nya tadi yang cari kerja. Nah, statement yang kata si laupan atau pemilik restorannya tadi bilang, kayaknya sih kamu bisa bantu di, kayaknya sih kamu bisa bantu di dapur kita. Nah, kira-kira kata-kata dia bilang, it seems like you can help us in our kitchen. Itu, maksudnya apa? No, ulang lagi ya berarti. Oke, ini man. Excuse me, are you looking for another employment, another chef in your kitchen? Terus, si laupannya bilang, it seems like you can help us in our kitchen. Terus, si cowoknya bilang, wah, thank you. Si cowok, terus, makna dari si ibu laupannya apa? Betul. Jadi, kan, tadi si bapaknya tadi nanya, aku mau, kamu butuh chef lagi enggak di restoranmu? Terus kan, ibunya cuma bilang, it seems like you can help us. Kayaknya kamu bisa bantu kita di dapur sih. Dia enggak langsung bilang, iya, kita butuh. Jadi, dia pakai kata-kata explicitly. Tapi, kata-kata explicitly itu kita tahu, karena si dibantu atau disupport datanya dengan kata bapaknya itu dengan thank you. Kan, enggak mungkin kamu bisa bantu kita di kitchen, terus dia bilang thank you. Kan, enggak nyambung sih sebenarnya. Nah, jadi, makna si laupannya itulah yang explicitly, dia bilang, oke, kamu bisa kerja di dapur saya atau di restoran saya. Begitu. Got it? Mbak Santi, boleh bantu jelasin? Halo? Itu Mbak Santi, nanti ada yang jawab. Mbak Yuli, kira-kira di bagian mananya yang enggak paham? Paham ya? Mbak Wida, yang gimana ya? Oke. Jadi, sebenarnya, simpelnya sih, si ibunya menerima si bapak untuk kerja di restorannya, cuman dia menggunakan kata lain. Dia bilang, kayaknya sih kamu bisa bantu di dapur saya, gitu. Bukan langsung, iya, kamu bisa kerja. Saya terima kamu cari kerja, gitu. Jadi, dia tidak langsung, enggak langsung bilang yes, tapi masih adalah sedikit-sedikit basa-basinya. Nah, ini sebenarnya, kalau disangkut pautin, ada sih sebenarnya teori tentang ini. Itu namanya Maxim. Saya olesin Maxim. Maxim itu adalah conversation between two people or the dialogue dan Maxim adalah suatu persi... Hah? Oke. Ya, teorinya Maxim. Jadi, kalau ada yang tertarik, mungkin boleh baca-baca tentang Maxim. Begitu. Tapi, enggak ada yang salah dengan penggunaan kata-kata explicit dan implicit. Meskipun kita menggunakan kata explicit untuk mengutarakan ide kita atau mengutarakan pendapat kita, itu enggak apa-apa. But it's still best, depend on your culture. Jadi, kalau misalnya berbicara tentang culture sendiri, nah, ada culture yang namanya high context sama low context. Kalau di high context itu, contohnya, menurut saya, Indonesia termasuk, karena contoh paling menggambarkan high context culture itu adalah Cina, Korea, Jepang, dan menurut saya juga Indonesia. Tapi, kalau yang low context culture, itu negara luar seperti Amerika atau Eropa. Apa sih bedanya yang membedakan itu? coba perhatikan orang orang Jepang, Cina, atau Korea, atau Indonesia. Kalau misalnya meminta sesuatu, pasti enggak langsung improm tuh, enggak langsung directly bilang, saya mau kamu begini-begini, pasti masih ada bahasa-bahasinya di awal atau di tengah dengan tujuan biar lebih polite atau biar lebih sopan. Dibandingkan orang luar, kalau misalnya mereka tidak suka, yang memang bilang no, thank you. Sama seperti Indonesia. Anggaplah, saya kasih contoh yang lebih gampang, Indonesia negara kita, apalagi dibandingkan dengan nenek-nenek kakek buyut kita. Kalau misalnya mau melarang anaknya aja, enggak langsung benar-benar straightforward bilang, kamu enggak boleh kayak gini, pasti kamu itu udah besar, harus bisa jaga diri, harus begini. Itulah yang namanya dengan high context culture. Jadi, itu kan ekspresifly, kamu masih kecil, belajar dulu, berarti jangan pacaran. Itu kan artinya jangan main-main dulu, sekolah dulu, gitu. Enggak langsung, kalau orang luar kan mereka itu enggak ada istilah basa-basi. Kalau misalnya mereka enggak suka, ya bilang aja, I don't like you because it's too much misalnya, because it's too extra. Sorry, aku udah kenyang. Kalau kita mau makan enggak, wah makasih, enggak apa-apa mbak, lanjut-lanjut. Kalau mereka mau ini buat mu, enggak, enggak apa-apa aku, aku enggak mau. Itulah dia low culture dan high culture context. Jadi, penggunaan explicit dan implicit ini juga tergantung dengan culture kita. Jadi, kita harus tahu siapa lawan bicara kita. kalau misalnya tadi kita kalau misalnya tadi kita berbicara dengan orang yang menurut kita mengerti arti explicit kita, boleh silakan pakai kata explicit. Tapi, kalau dia tidak mengerti dan kira-kira orangnya memang to the point, ya langsung aja implicit. Karena kadang ada yang langsung to the point, dia sakit hati. Benar enggak? Jadi, kayak contohnya nih, saya bilang, wah, rambut saya bagus enggak ini baru dipotong? Ada enggak yang bilang enggak jelek? Pede enggak? Nah, itu dia. Itulah dia namanya dengan low context culture. Mereka langsung bilang, enggak, enggak cocok. Kamu lebih cocok panjang rambut. Coba kalau orang Indonesia kira-kira gimana menanggapinya reaksinya? Pak, saya baru potong rambut ini bagus, enggak cocok enggak? Pasti cantik. Tapi ini terlalu ini ya, tapi enggak apa-apa, kok bagus kok. Karena kita bertujuan untuk lebih polite dan lebih santun. Gitu lah kalau kata nenek moyang ya. Berarti untuk inferring by restating some idea ini juga kita mbak-mbak juga harus instingnya harus dikeluarin. Menentukan explicit dan implicitnya. Karena ini sebenarnya soal jawabannya juga tricky. Karena dia benar-benar mirip-mirip. Apalagi di soal ujian. Because I will I always find some find out some kind of text like this. Jadi saya bisa sharing masalah itu. Udah ya sampai cuma sampai di modul 9. Kalau ada waktu boleh dibaca-baca eksersisnya dicoba-coba lagi. Kira-kira soalnya soal ujiannya ada berapa ini mbak? Berapa hal apa semua? berdasarkan pertanyaan mbak mbak widayanti yang nanya how to write a letter to editor. Oke sebelumnya saya mau tanya editor yang ini maksudnya gimana? Emang editor itu apa sih? nah jadi untuk menulis editor ini kan kita pertama itu ini saya sudah jawab mungkin bisa dilihat di slide 8 pertama itu kita harus tahu topik kita dan paper kita apa jadi kalau misalnya kita mau submit paper terus itu paper paper yang lebih formal atau yang lebih ke edukasi gitu ke education carilah editor yang benar-benar mereka sifatnya lebih ke formal yang lebih formal janganlah kita janganlah kita mau publish paper untuk tugas research tapi kita kirim ke editor novel gak nyambung gitu jadi kita harus pastikan topik kita dan paper kita itu mengenai apa terus itu sebenarnya ini determine the reason for writing the letter maksud saya kita harus kita harus tahu maksud kita untuk menerbitkan paper ini untuk apa karena kan terkadang itu untuk keperluan sekolah untuk PhD atau untuk syarat sebelum sidang seperti itu jadi bisa mungkin menjadi pertimbangan bagi si editor jadi dia tahu kita itu statusnya apa statusnya PhD atau statusnya student begitu nah terus itu focus on your major point ini sebenarnya masih berhubungan dengan topik papernya kita jangan sampai bertele-tele pokoknya contohnya misalnya researchnya itu atau papernya itu adalah paper tesisnya mbak Widayanti misalnya tentang translation ya seharusnya kalian ya mbak ya translation nah jadi biar dia juga kalau misalnya translation sendiri kan kita udah bahas kalau mentranslate itu juga kita harus tahu konteks gak bisa kita translate word by word nah jadi kalau misalnya kita kasih jelasin major point kita apa jadi mereka juga bisa membantu mengedit atau memberitahukan mana yang mana yang penggunaan kalimatnya tepat atau tidak begitu dan kata-kata yang 4 dan 5 ini sebenarnya masih bersangkutan dengan focus on one major point dan yang try to state if you want the better publish anonymously nah ini sebenarnya tergantung kalau misalnya mbak menuliskan sebuah paper atau suatu apa artikel yang sifatnya mengkritik tapi dikirim ke editor untuk dipublish ke newspaper kalau misalnya ingin dirahasiakan siapa identitasnya silahkan tapi biasanya kalau untuk research yang kita akan publish itu pasti kita harus tulis authornya juga lengkap dengan tahun terbitnya karena itu bakalan dipublish ke seluruh dunia kalau misalnya diterbitin oleh editor atau website-website yang sudah terbukti nah biasanya untuk team editornya sendiri mereka itu pasti benar-benar strict dengan peraturan-peraturan paper yang mau kita buat contohnya misalnya kayak research paper itu itu pasti less than 10 pages gak akan mungkin lebih dari 10 pages but ada sih sebagian yang ini cuman mungkin itu karena ketambahan references yang terlalu panjang jadi biasanya untuk abstract sendiri itu juga pasti less than 10 sentence benar-benar yang 10 sentence terus itu fontnya juga 11 atau gak 12 11 atau 12 lah dan juga untuk spasi mereka itu juga strict itu hanya 1 atau ya 1 gak sampai 1,5 dan kata-kata yang mau menjelaskan literature review participants result discussion atau conclusion itu juga benar-benar singkat padat tapi harus benar-benar menggambarkan semua data dan juga bukti-bukti dalam research kita tersebut begitu jadi untuk menulis letter to editor ini memang memang tegang-tegang sedih gitu sih apalagi kalau misalnya paper kita kita submit ke editor untuk dipublish ternyata banyak yang tidak layak katanya misalnya evidence-nya kita kurang ini tidak layak tidak layak publish karena pernah sekali kita tuh lagi baca satu paper dan teman-teman saya juga dosen di kelas nanya malah ini publishernya siapa editornya siapa kok bisa publish datanya yang minim terus itu literature review-nya tidak benar-benar memprove evidence-nya is that clear? oh kayaknya gimana nih mbak kayaknya lemas interim semak yang desta oke kay berarti Mbak Widayanti lebih yang ke newspaper ya maksudnya ya tapi bisa juga untuk di publish melalui eh untuk research paper research paper juga ada beberapa yang ke editor untuk di edit dulu sebelum di publish dan itu yang saya bilang itu mereka team reviewernya atau team editornya itu yang se-strik tapi kalau misalnya tentang alamat, nama itu menurut saya tergantung kita tergantung isu apa yang mau Mbak Widayanti angkat kalau misalnya tentang politik terus misalnya atau misalnya Mbak mengkritik kerja Bupati Bupati Mojokerto misalnya ya anggaplah Mojokerto terus kan pasti dibaca banyak orang nah itu Mbak Widayanti mau di publish namanya atau enggak atau sebut saja namanya Mawar kan bisa jadi ya kan itu tapi sebenarnya kalau editor itu kan sebelum mereka publish juga ke newspaper mereka itu ada yang namanya kode kode etis eh kode etik jurnalis nah mungkin menurut mereka secara rahasia atau anemiusly itu lebih baik it is better pasti nama Mbak juga disamarkan terus pertanyaan yang kedua tentang tentang apa ya Mbak saya juga enggak buat banyak karena bisa dibaca terus bisa kita bahas sama-sama pertanyaan yang kedua tentang tentang apa budaya metafora oh iya metafora dan culture expression iya si gimana pembahasannya Mbak bolehlah karena apa karena susah itu memang harus dicari sih maksudnya harus kita bener-bener tahu culture mereka yang yang jadi search yang menjadi sumber pokoknya yang jadi target dan search language nya itu kita harus tahu dari negara dari apa dan apa jadi waktu kita membuat metaforanya jadi enggak kelise contohnya nih saya kasih satu contoh yang yang paling sederhana you look so blue sama biru adalah warna kesuka eh bentar you look so blue itu satu terus konteks lainnya itu oh enggak gini-gini eh gimana berbilik maaf ya oke saya luruskan kalau misalnya saya bilang Mbak Widayanti you look so blue itu artinya kira-kira apa maksud saya nah gitu jadi kalau misalnya ada orang bule nih misalnya terus teman sama Mbak Widayanti tuh saya bilang you look so blue nah itu dia bukan kamu kelihatan cerah no itu metafor kan enggak ada orang yang biru kecuali kita pakai baju biru jadi kan metafor itu bukan makna yang sebenarnya jadi kalau misalnya dibilang you look so blue itu artinya kamu kok galau banget sih gitu jadi kita harus tahu konteksnya tapi kalau di Indonesia-in sih biru tidak mengertikan apa-apa kan benar terus kalau misalnya Cina contohnya kayak merah mereka itu artinya apa merah merah no konteksnya Chinese with red we are wearing red dress during the Chinese during the Chinese New Year jadi kan mereka dan mereka enggak oke nah itulah dia metafor jadi metafor itu kan contohnya kayak you are so blue terus yang you are so red kita kan enggak biru kita kan enggak red yang kita tuh kalau enggak putih ya hitam kulitnya gitu jadi kalau misalnya you look so blue kita harus tahu oh ini yang bilang orang bule nih berarti saya kelihatan saya kelihatan gelap banget atau paling sering juga ditanya tuh you look so tired nah ini yang sebenarnya saya masih tanya sampai sekarang itu kira-kira artinya apa kalau saya ngantuk di kenapa oh kalau saya lagi di kelas terus itu lagi ngantuk pasti teman saya bilang Sofa you look so tired no I'm not tired I'm just sleepy saya bilang begitu kemarin tapi setelah saya nonton beberapa di Youtube biasanya mereka kali bilang you look so tired mereka marah malah saya nonton Youtuber Singapura nah sampai sekarang ini saya saya enggak enggak belum paham artinya apa kira-kira apa menurut mbak semua you look so tired ya pertama memang saya mikir waktu mereka bilang you look so tired so no I'm not tired I'm just sleepy saya enggak capek kok saya cuma ngantuk soalnya saya cuma ngantuk di kelas bisa jadi jadi mungkin kita kelihatan ngantuk karena kita capek gitu ya terus saya pertama udah saya langsung nge-catch oh mungkin maksudnya karena saya ngantuk mungkin karena kemarin begadang gitu kali tapi waktu saya nonton Youtuber Singapur dan mayoritas juga Chinese kan waktu dia bilang you look so tired nah what tired pasti gitu yang kayak tired dimana maksudnya maksudnya saya mikir loh mereka kenapa you look so tired malah marah kita kan ya kalau ada yang nanya Sofa you look so tired itu artinya dia kayak apa sih perhatian kan kamu kok kelihatannya capek banget sih gitu ya kira-kira jadinya ngantuk nah tapi saya belum tahu sampai sekarang saya masih benar enggak ngerti nih ini metafora juga sih kenapa orang Singapurnya marah di bilang yang dulu sukses tired iya betul jadi it really depends sama culture yang kita bakalan ulik atau yang bakalan kita kita lihat konteksnya jadi kalau misalnya Indonesia itu apa ya metafornya yang beda sama Indonesia sama luar Mbak Udayanti boleh kasih contoh gak kemarin udah di ini kan dibahas oke iya metafor atau juga seperti pribahasa kan bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian atau kayak if there is a will there is a way tapi mungkin kalau if there is a will there is a way itu gampang ya artinya ya iya wajada wajada terus apalagi ya yang sinonim no woman no cry dia sebenarnya lirik lagu sih tapi itu bisa juga dijadikan sebagai metafor bagi mereka no woman no cry apa tuh kira-kira artinya no woman no cry mbak Yuli oke no woman no cry mungkin itu dari dari pribahasanya ya tapi sebenarnya dari lirik lagunya sih dia kayak no woman no cry gak punya cewek juga gak usah sedih gitu loh make sense gak nah iya itu kan lirik lagu saya bilang no woman no cry soalnya itu kan lirik lagu yang kadang dijadikan pribahasa atau metafor di luar jadi tergantung kitanya juga mengkonsepkannya pakai apa kalau kalau pribahasa Cina ada gak sih mbak yang mbak tahu atau dikuasai mbak Widayanti ada yang tahu mbak Santi oke oke apa apa artinya saya gak tahu sih cuman yang ada itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan kira-kira arti pribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu jadi kan itu termasuk bahasa iya betul mungkin kalau tadi apa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan gak harus nuntut ilmu ke Cina boleh kemana aja yang penting kita tetap nuntut ilmu bukan yang benar-benar makna sebenarnya kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan gak harus kalau semuanya nuntut ilmu ke Cina Cina nya penuh dong kan gak harus ke Cina berarti itulah dia masih menggunakan kata kiasan kalau saya kasih contoh nih dalam bahasa Indonesia pulpen saya menari-nari di atas buku gambar itu kira-kira artinya apa lagi melukis kan gak mungkin dia lagi benar-benar menari oke pertanyaan Mbak Yuli saya pernah dimana ya Mbak saya lupa gara-gara kita skip kelas mantar ya oh ini saya masih bingung dengan division paragraph or order of important paragraph itu ya Mbak dalam penerjem penerjem iya saya baca yang pertanyaan 2 dulu ya dalam penerjem BSU buku ya apa sih busu busu sering dijump oh sering dijumpai tanda strip yang masih saya bingung kapan gunakan tanda strip oke kita jawab dulu yang pertanyaan pertama division paragraph of order of important paragraph nah jadi paragraf ini yang saya pernah jelasin tentang hamburger hampal itu kan juga termasuk kronologi dalam menulis paragraf essay masih ingat yang saya kasih hamburger apa ayo terus di atas topik senten sayurnya kontennya sendiri bisa kita bisa opini kita tapi di di support sama supporting data atau proof the evidence terus jangan lupa kita buat summary atau kesimpulan itulah cara buat paragraf sebenarnya ingat hamburger aja mbak yang emang yang dibingungkan gimana cara nulisnya langsung terus bingung ini tuh kalau mungkin dibaca bukunya lagi itu yang kronologikal itu juga dia ada beberapa macam kalau yang dia paragraf essay tadi yang saya bilang untuk in order to make the best atau a good essay paragraph kita harus merepresentedkan hamburger kalau kronologi sendiri juga seperti yang kita pernah bahas itu tuh ada kata-kata first, second, third itu juga termasuk kronologi itu dia termasuk kronologi kejadian lebih ke kejadian atau first eh atau today tomorrow yesterday itu juga kronologi iya sih jadi ya kalau kronologi itu dia dia sebenarnya menjelaskan tentang waktu waktu sekuens kayak timeline nah kalau kalau apa tadi dia order of important paragraph itu juga susunan dari ya hampir sama tapi mungkin perbedaannya untuk in order itu dia dia tidak secara specifically menjelaskan per second tapi dia menggunakan kata-kata lain yang untuk mewakilkan kata-kata kronologinya itu jadi dia sedikit ambigu tapi sebenarnya sama aja istilahnya itu susunan kejadian cuman katanya aja agak dipesetin sedikit gitu paham gak maksud saya mbak hmm hmm berarti harus tahu dulu artinya apa oke berarti apa yang satu lagi dengan satu lagi maksudnya division paragraph atau order of important paragraph oke kalau division paragraph itu dia kalau di Indonesia kan kira-kira sama aja sih sebenarnya kayak urutan tapi dia per divisi itu mungkin bukan mungkin sih jadi dia yang mana main topic mana supporting idea mana kesimpulannya dia lebih gitu divisi atau dia bagian bagian-bagian dari paragraphnya jadi kan disitu dia gak dijelaskan banget mbak kira-kira mana mana yang namanya first mana second kalau kronologi kan dijelasin first, second yesterday, today gitu jadi kalau division itu dia bagian-bagian dari paragraph atau yang membangun paragraph itu yaitu cari aja yang mana di main topic mana supporting idea dan mana apa satu lagi kesimpulannya oke paham yang disitu nah kalau order of importance paragraph itu juga sebenarnya order of juga kalau di Indonesia kan artinya juga urutan kronologi atau timeline nah order of importance paragraph ini kira-kira yang di pertanyaan itu paragraphnya ada satu apa apa gimana mbak oke berarti disitu di urutan order of importance paragraph ya urutan dari kalimat kalimat-kalimat di paragraph itu yang dia lebih ke main topicnya begitu yang lebih ke paling menonjol atau yang yang disamakan atau yang dinamakan dengan importance paragraphnya gitu kalau division paragraph itu dia tadi susunan atau bagian bagian dari paragraph kalau order of importance paragraph itu gak jauh beda sih sama aja mbak cuman namanya aja yang agak sedikit berbeda tapi yang paling menonjol adalah kalau order of importance paragraph mbak harus tunjukin yang mana yang benar-benar importance atau domain topiknya terus kemudian terus kemudian lihat kata kalimat lain yang masih menonjolkan important paragraph tersebut iya supporting idea jadi sama aja kan kayak division paragraph jadi dia disusun main topic supporting idea sama kalau ada yang pakai summary juga boleh ada sebagian yang gak pakai summary tapi kalau mungkin in order of importance paragraph ini juga bisa dilihat kita tahu kan kalau main topic itu ada di awal ada di tengah dan ada di awal dan di tengah ada di awal dan di akhir ada di awal dan di akhir jadi kita harus tentuin urutan urutan paragraf itu gimana pertama dia supporting idea dulu baru main idea atau main idea dulu baru supporting idea atau main idea supporting idea supporting idea dan main idea gitu oke ma oke 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 bisa diubah kok harus rajin membaca emang harus cari rajin cari terus untuk kata penghubung garis-garis ini sebenarnya kalau menurut saya ini gak gak berpengaruh sama apa apapun dia sebenarnya fungsinya sama kayak tanda kutip 2 cuman dikasih garis karena mungkin kalau bisa mbak lihat ada dalam itu udah ada tanda petik 2 kemudian ada lagi yang paling penting mau ditunjukin makanya dikasih garis karena gak mungkin ada 2 petik tanda 2 tanda petik 2 di dalam tanda petik 2 gitu lah kira-kira jadi kan kalau tanda petik 2 itu tujuannya untuk mengisyaratkan yang paling penting atau ucapan uterance atau conversation atau dialog nah garis itu juga kurang lebih artinya sama-sama titik 2 apa sih ya titik 2 di atas itu gitu tanda kutip betul ya ampun susahnya ya tanda kutip jadi gak jadi dia benar-benar tidak tidak banyak berpengaruh dan biasanya garis-garis kayak gini tuh juga ditemui di jarang kita temui di eh bukan jarang sering kita temui di news jadi dia gunanya sama seperti yang kolon itu apa tanda kutip betul jadi memang sih kalau teori-teori tentang kronologi tentang in order tentang division paragraph tentang scanning tentang semua teori-teori tentang reading dan writing ini dan juga translation selain kita pahami maksud teorinya kita hafalkan dan juga harus kita rajin-rajin latihan cara latihan reading bagaimana miss ya jelas kita harus baca semakin banyak kita baca semakin banyak kita temui jenis-jenis paragraph jenis-jenis main idea jenis-jenis gimana supporting idea jenis-jenis gimana mereka jelasin kronologi jelasin gimana susunan paragraph apa itu paragraph essay apa itu paragraph apa itu paragraph induktif deduktif apa itu kalimat utama kalimat pendukung benar-benar harus banyak membaca dan yang kita baca juga cobalah baca berbagai genre genre jadi bukan cuman genre mitos atau fiktif atau fiction cobalah cari yang lebih menantang contohnya lebih gak suka science coba baca science meskipun memang membaca susah ya ikro nah menulis menulis juga coba nulis blog dikurang-kurangi nulis status padahal saya nulis status juga ya nulis status tapi cobalah di coba nulis blog atau nulis buku diary atau nulis buku apalah terserah buku hutang juga yang penting ya caption tulis jadi nanti pas sudah nulis di sekalian dipraktekin unsur-unsur readingnya oh seharusnya setelah saya bikin main topic seharusnya sih saya bikin supporting idea saya galau banget nih malam ini terus itu kan kalimat utama tambahkan kalimat pendukung karena hari ini ternyata abang-abang jok cotoku lagi tutup iya gitu jadi iya galau banget nih belum jadi gajian iya gajiku kemarin dipotong lagi sama NHI lagi dipotongnya sama ini lagi itu pokoknya galau banget deh gak boleh itu double main topic gitu nah jadi saya rasa saya masih ada hutang sih untuk periksa tugas tapi mungkin let me see oke deh kalau gitu tapi i will try my best karena minggu ini saya ada ujian di depan saya conference minggu depannya lagi oke kalian saya coba baca saya kasih nilai kalian saya kasih feedback karena percuma saya kasih nilai terus itu mbaknya juga gak tau apa yang mau di improve bener gak itu maksudnya boleh silahkan selamat menikmati terima kasih terima kasih